Pemirsa Wali Kota Jambi Syarifasa dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana ikuti rapat terakhir paripurna DPRD Kota Jambi dalam raga memperingati Hut Pemerintah Kota Jambi ke-77 dan hari jadi tanah pilih Pusako Betua ke-622 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa berharap agar Wali Kota Jambi selanjutnya dapat melanjutkan dan mengisi apa yang sudah dibangun. Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka memperingati Hut Pemerintah Kota Jambi ke-77 dan hari jadi tanah pilih Pusako Betua ke-622 tahun ini. Wali Kota Syarifasa dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana merupakan rapat terakhir tahun ini bagi kepemimpinannya. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa mengatakan rapat ini merupakan rapat istimewa bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dikarenakan rapat ini merupakan rapat yang terakhir baginya selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. Selain itu, pada saat sambutan Fasa juga menyampaikan apa yang sudah dibangun di Kota Jambi ini selama hampir 10 tahun. Kemudian harapan Fasa ke depannya terkait apa yang sudah dibangun agar masyarakat bisa menjaganya. Dan untuk Wali Kota Jambi selanjutnya, ia berpesan agar untuk bisa melanjutkan dan mengisi kekurangan apa yang sudah dibangun dan melengkapi apa yang belum lengkap. Ini sedikit agak istimewa bagi kami berdua Pak Owako, karena ini paribuna ulang tahun kota yang terakhir bagi kami selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. Tadi pada saat sambutan, saya sampaikan juga apa yang sudah kami bangun selama hampir 10 tahun ini. Kemudian juga harapan kami tentunya, terkait dengan yang sudah kami bangun ini, kami harapkan masyarakat bisa menjaganya. Kemudian harapan kami juga, Wali Kota pengganti nanti, itu bisa melanjutkan, mengisi kekurangan yang kami bangun. Kemudian melengkapi, melengkapi yang belum kami bangun juga. Jadi bisa berkesenampungan. Kemudian juga pesan kami kepada seluruh ASN juga, keluarga besar Pemkot untuk selalu kompak. Selalu kompak, jangan hanya berkutat dengan tepoksi masing-masing, tapi bisa membantu teman-teman yang lain juga. Karena apa? Karena kekuatan pemerintah kota Jambi ini justru adalah karena kekompakan dan saling mengisi, mengutupi kekurangan masing-masing pejabatnya. Nah ini yang harus dijaga terus. Kemudian sekaligus kami juga memohon maaf apabila dalam pemberitahan kami yang hampir 10 tahun, Pak Wakko yang hampir 5 tahun ini, banyak hal-hal yang mungkin belum bisa kami selesaikan atau masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Ataupun ada kebijakan-kebijakan kami yang mungkin itu terlihat agak tegas dan lain sebagainya sehingga harus bergesekan dengan masyarakat, kami juga mohon maaf. Sementara itu, Fasa berpesan kepada ASN dan keluarga besar Pemkot Jambi agar selalu kompak karena kekuatan pemerintah kota Jambi ini dikarenakan adanya kekompakan.